Tak segampang itu ku mencari penggantimu Tak segampang itu ku menemukan Sosok seperti dirimu cinta Ku tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu Mengapa kau memilih untuk berpisah? Hai ketemu lagi dengan Ideal Fikri disini Dan hari ini aku ditemani sama Seperti biasa kita mau mulai minggu kita ini Dengan reaction kita yang press banget Betul sekali penampilan masih baru masih anget gitu ya kan Masih berasa angetnya Bukan lagi ini penampilan dari Salma Yeay Indonesian Idol Kari ini kita rakyat ditaraga udah ngomong tuh Ada Salma nyanyiin lagu Tak segampang itu Ini para galawers pasti suka banget sama lagu Dari Anggi Barito ya Ini Anggi juga alumni dari Idol Idol ya Sebelum Salma Dia jual tiga Jadi dari Idol ke Idol Idol ke Idol Lagu ini kayak mana dibawain Salma Salma Atau bikin baper atau gimana gitu ya Yuk ah tontonin aja Salma Tidak segampang itu Tapi gak segampang itu juga kita mau adem-adem aja ngeliat kalian tidak subrek Ya Karena gue umpe Karena subrek itu gampang banget ya Yuk yuk langsung aja kita tontonin Sama tak segampang itu Tidak segampang itu Tidak segampang itu Aku mencari penggantimu Tidak segampang itu Ku menemukan Tidak segampang itu Sosok seperti dirimu Tidak segampang itu Dan ini LED nya semua keren Dan suara Salma enak banget Sumpah Ini baru ketahuan kan Salma tuh suaranya kayak gimana kan Saya kayak gimana kan tanpa musik Berit banget keren banget ya Siapa di ketahuan Wow Salma ini rendahnya Wuhh Itu rendah banget buat cewek Iya rendah banget buat cewek Renda tapi Rasanya Apa ya.. gede banget Meskip rendah biasanya orang tipis Tapi dia sih tebel Enak-enak Gila, sumpah Ada yang menampakan tadi Iya, itu dipartengahannya itu bikin kita yang... Penyanyi kalau nada rendahnya bagus itu Itu basic Kalau nada tinggi itu rata-rata semua penyanyi bisa Bisa ngejak kalau itu Tapi kalau ada nada rendah dan stabil Enggak hilang suaranya itu Enggak, semua penyanyi bisa mendapatkan itu Di depan orang mereka Tuhan Masih pagu, pas pagu Itu pas pagu Enak banget Tuhan Tuhan Itu rasanya Itu enak banget Dapet Terus Ayy Sumpah Dinamikanya tuh lumayan banget Sumpah Ini dinamika Disin dinamika penting banget di lagu ini Yes Salah sebaiknya Untuk berkesaa Itu tegas banget Yes di saat orang biasanya bakalan ngambil yang high dan bikin orang naik gitu tapi di sini meskipun dibikin soft lembut ke bawah tapi tadi aduh mikirin sumpah bakal diambil ke atas tapi partnya wah gila 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 itu ternyata dia dibikin stack gitu ya? atas tinggi banget gue yakin banget kalo dia bikin merinding pasti part itu banget ini mah gila semuanya keren banget mata panggungnya semuanya lightingnya wow ini udah kayak konser grand final rasanya iya gue nanti sekarang ya iya iya gue mau sedih sama kok kalo udah agak sedih tuh gue umum gue jadinya aku juga sedih sama rasanya enak banget rasanya nusuk kotak rasanya misalnya kulit ke belakang愛 baju tenang wow habis makin ke belakang rasanya enak beneran rasanya nyanyi ke belakang Iya, setuju banget gue udah... Jangan terasa banget gue ini, rasanya. Iya. Wow. Anjir, terakhirnya enak banget. Gak, 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 sumpah. Ini sumpah rasanya dapet banget gue. Wah, rasanya dapet banget. Gila. Ending gue, gila. Rasanya dapet banget. Wow. Gila, ending tuh bener rasanya enak banget, sumpah. Masih awal tadi masih belum terlalu... Apa ya, ngegas gitu rasanya ya. Tapi sumpah, makin kebelakang rasanya makin enak banget. Gue mau bilang, biasanya gue suka penyanyi. Itu pelajar cewek tuh suaranya yang lembut, halus, tinggi gitu ya. Tapi kenapa sama Salma ini? Ini sekupun gain suaranya enggak seperti pelajar yang gue suka. Tapi gue tuh suka banget sama suara dia. Gennya tuh. Cara dia nyanyinya. Gennya tuh kan gede banget kan, suaranya serak gitu. Kayak cocoknya tuh buat lagu-lagu yang gahar gitu ya kan. Kayak tantri kok. Nah, gitu deh gue nya. Tapi ternyata, oh gila, Salma bisa bikin gue jatuh cinta sama suara Salma. Oh my god. Ini treatmentnya sempat kayak grandfather-nya sih. Oh gila, treatmentnya keren banget sih kalau mau treatment. Dari awal tadi LED-nya, lighting-nya semua. Sport light-nya cuma ke Salma doang kan. LED-nya keren banget. Ternyata tuh dibikin step yang tinggi banget. Itu hampir satu panggung semua. Kalau orang takut tinggi-tinggian tuh bisa kacau juga itu. Itu, wah treatment-nya keren gue bilangin. Belum ada di idol-treatmentnya pesti gitu. Lihatlah aja cuma satu step duang, gitu kan. Dan menurut aku ini kalau Salma nyanyinya nggak sebagus ini. Itu treatment nggak akan apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi ini tuh nge-blend semuanya gila. Ah sumpah sih, beneran sih. Lu sampai bingung, Salma bakal ngasih apa lagi nih next-nya. Next-nya ini tiap minggu tuh kayak ngasih kejutan terus gitu loh. Patutnya cuma mau diri doang ya, nggak banyak gerakan nyanyinya ya. Nggak, nggak banyak gerakan. Nggak banyak tincak gitu-gini. Nah, nggak jalan sana-sini tapi buh rasanya gila. Ini kayak kita ngerasa nonton konsep tiga diva. Ah iya, baru treatment-nya udah kayak konser tunggal. Lu, keren banget. Sumpah sih, ini... Best, best. Amazing. Amazing, beneran ya. Ya, udah lah. Lanjut kita next part. Masih ada lagi nih bagian selanjutnya. Ya, situ sekali. Kalian jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Subrek channel ini. Lalu cingin nyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.